Sementara itu Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, merasakan adanya kejanggalan ketika penanganan perkara dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Benny, pasal yang disangkakan kepada Mario tidak sesuai dengan bukti video yang ada. Penyidik melihat itu agak janggal ya, karena begitu sadis, begitu brutal sekali ya. Kepala orang diinjek, ditendang itu enggak akan penganyian biasa, itu pasti berat. Nah soal perencana, setelah dibuka chattingnya, bagaimana ada tahapan-tahapan yang kemudian bisa disimpulkan itu sebagai bentuk perencanaan, maka pasal 355 itulah yang menurut saya paling cepat.